Hai Mbak Sisi dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Nga Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia Atau segala sesuatu yang menarik tentang Swedia Hari ini kita akan membahas Typical Swedia berdasarkan buku pelajaran yang aku sedang pelajarin Ini dia bukunya Dan kita akan bahas bener gak sih kayak gitu Dan mungkin barangkali ada yang pernah aku alami gitu Tonton video berikut ini Jadi ini adalah beberapa contoh dari tipikal orang Swedia Yang sering kali didengang-dengungkan Tapi kadang-kadang tipikalnya ini agak-agak sedikit klise Karena mungkin gak sesuai kenyataan Yang pertama itu adalah Dom Pasar Tidar, Okstur, Lenger, Iko, Utan, Atklaga Mereka itu tepat waktu Tapi di sisi lain orang Swedia itu sering kali berdiri di antrian yang panjang Tanpa mengeluh gitu Jadi pernah suatu kali aku ngeliat antrian untuk ke coffee shop Itu sebenernya coffee shopnya juga gak tiap hari gitu Antrian aku gak ngerti kenapa hari itu antriannya panjang banget Mungkin sampai 100 meter Tapi kan itu panjang ya Apalagi dingin Yang kedua adalah ketika pengalaman aku masuk ke sebuah gedung hotel Dan itu ada pameran Terus mereka itu membatasikan Kalau disitu dia ya sebenernya dimana aja juga ada pembatasan orang di dalam gedung gitu Jadi kita bisa masuk kalau ada orang yang keluar gitu Jadi antriannya tuh sampai panjang banget Terus dingin pula Terus gak ada yang ngeluh Gak ada yang komplain Sampai akhirnya ada Karena ternyata ada artis kondang gitu Keluar terus jemput temennya Eh udah kamu ikut aku Kamu ikut aku Terus kayak orang-orang Halo gak ada yang ngeluh gitu loh Tapi begitu si artis itu keluar lagi Dan dia mau ngambil lagi temen-temennya yang di luar Yang sedang ngantri Terus motong antrian gitu Akhirnya ada satu orang yang maju Eh gak adil dong kayak gini Blah-blah-blah-blah Tapi you know what Dan selalu aja tipisnya Itu bukan orang Swedia Aneh kan Jadi ternyata Yang lainnya tuh anteng aja gitu Gak ada yang marah Gak ada yang konfrontasi Tapi mereka tetep nungguin dengan sabar Yang kedua itu mereka tipisnya adalah Blonde Efficient Quiet Atau pendiem Dan juga dingin Nah ini Agak-agak bener Tapi agak-agak salah Karena banyak orang Swedia itu sekarang Swedia kan negara multikultural gitu ya Jadi mereka itu Bukan blonde-blonde lagi gitu Banyak ya Kayak laki Kok juga bukan blonde Tapi orang bisa bilang Dia tuh Swedish banget gitu kan Dan dia juga termasuk di disini Tish lost Tish lotna Atau pendiam Terus juga shiliga Atau cold gitu Jadi Dingin gitu Jadi gak-gak-gak yang Warm Gimana ya Gak yang Wah hi Hi Yang ramah Atau gimana Tapi mereka Anteng Diem Cool Terus Juga efektif Efektifnya itu Kalau misalnya Ya misalnya ya Aku bisa tangkap Kalau misalnya kita Pesta Selesai Kan ditata-tata Pestanya Misalnya pestanya di luar Terus meja ada Ditata Dan begitu selesai Mereka tuh langsung Set-set-set-set-set Gitu Langsung bener-bener Dipersihin Saat itu juga Kalau mungkin aku gitu Kalau Si manusia pemakan nasi ini Ah nantilah Saya santai dulu Saya soe gitu Atau Sialah capek Gitu Mereka enggak Mereka langsung Set-set-set-set Selesaiin Dan kayak Laki ku juga Kalau misalnya Aku habis jualan Gitu Misalnya jualan makanan Di sini ada pameran Atau apa Ada event Terus aku kan Ya pulang-pulang capek Gitu kan Terus Barang-barang yang sudah Di ini Ah besok aja lah Males Enggak Dia akan bersihin Semua barang-barangnya Dan dia akan Cuci-cuci semua Piring-piringnya Mungkin kalau ada piringnya Terus dia akan Rapikan semuanya Bahkan kalau memang Harus ada yang Masuk ke kerdus Akan langsung dimasukkan Ke dalam kerdus Dan disimpan kembali Di hari itu juga Yang ketiga Mereka itu Mereka gak terlalu Religious Tapi mereka tuh Cinta banget Sama nature Gitu Jadi disini gak Orang itu gak banyak Yang religious Walaupun pada zaman dahulu Itu dasar Atau basicnya Orang Swedia itu Dari Apa namanya Sosial Yang religious Gitu Yang banyak Banyak Gereja Banyak pemuka agama Di zaman dahulu Kala Tapi Tapi kalau sekarang Orang-orang itu Gak religious Dan lebih Ke Ya Tapi lebih mencintai Kayak Nature Alam itu Kayak Tuhannya Gitu Jadi harus kita Jaga Harus kita Lindungi Harus kita Lestarikan Terus Bebek-bebek Berkeliaran Atau Apa namanya Binatang-binatang Liar Berkeliaran Itu tidak boleh Kita ganggu Gitu Jadi Kalau anda-anda yang Lihat bebek Rasanya pengen Balang Kobis Gitu Biar jadi tongseng Jangan Tidak boleh disini Itu dosa Kalian bisa ditangkap Yang berikutnya Adalah Mereka menaruh Pajak yang tinggi Dan Gloomy Climate Jadi pajak Di Sweden itu Dikenal tinggi Aku gak tau ya Di negara-negara lain Aku denger juga Australia itu tinggi Pajaknya Tapi ya Di Sweden Itu tinggi Karena 30% Rata-rata Jadi pajak di Sweden Itu juga pajak Progresif ya Kalau misalnya Penghasilannya Tinggi Semakin tinggi Penghasilan Maka pajaknya Akan semakin Juga tinggi Klimat Atau Weather Weather Kya apa Ya Allah Pasa Indonesia Apa Cuacanya Itu dingin Dan gloomy Gitu Panasnya itu Sebentar doang Dan rata-rata Itu gelap Apalagi di bulan Desember Atau di bulan Bulan winter Itu Mataharinya Paling Cuman 3 jam Tapi tergantung Ya Gak kayak Video yang viral Itu Gak ada Matahari Sama sekali Itu tergantung Daerahnya Jadi semakin Daerahnya ke utara Itu akan Semakin sedikit Cahaya yang Muncul Maksudnya Keluar Mataharinya Itu semakin Jarang Jadi ini Sebenarnya Cuaca yang Mirip banget Kayak Ekosistemnya Edward Cullen Buat kalian-kalian Yang Pecinta Pampir Dahulunya Kalian pasti tau Cullen gak suka Matahari Terus Sukanya di tempat Yang dingin Jadi Cocok banget Mereka Kalau dia tinggal Disini Jadi Andai saja Si Edward Cullen Tinggal bersama aku Kayal Berikutnya adalah Pembunuhan diri Pembunuhan diri Budir Di Sweden itu Tinggi banget Kenapa? Gak ngerti juga Katanya ini adalah Negara yang bahagia Tapi kenapa Tingkat budir Atau Bunuh diri Di Sweden itu Tinggi Jadi seringkali Terjadi Budir Yang Lompat Lompat Apa namanya Lompat jembatan Jadi ada jembatan Di Sweden ini Yang terkenal Sebagai jembatan Budir Walaupun hidup itu Susah Semoga gak sampai Kita budir Tetap semangka Kemungkinan ya Karena Sweden itu Termasuk Matahari Kalau gak dapat matahari Orang itu kan Depresi Ngerasa Kalau gak Disubsidi Dengan vitamin D Kita tuh Bisa kayak Depresi Terus kayak Stress Karena kita gak dapat Matahari Jadi kayak gak bisa Bahagia gitu loh Dan berbagai pengaruh-pengaruh Lain Karena di Sweden itu Kan juga banyak Yang single Hidup sendiri Jadi kemungkinan Mereka mengalami Depresi-depresi Sendiri Dan Makanya Banyak tingkat Bunuh dirinya Berikutnya adalah Free sex Jadi di Sweden itu Dikenal sebagai Free sex ya Aku rasa Sebenarnya Semua negara juga Termasuk Indonesia Bahkan itu juga Ada gitu Cuman gak Gak yang Open Tapi kalau di Sweden itu Open Karena Ada aturan yang mengatur Untuk orang yang tidak menikah Itu hidup bersama Dan Dan Atau juga Aku gak ngerti juga ya Makna free sex ini Apa Apakah Yang Melakukan Seks di luar nikah Atau mungkin mereka yang Berganti-ganti pasangan Gitu Kemungkinan lebih yang Keganti-ganti pasangan Kalau keganti-ganti pasangan Ya Ya You know Di Indonesia juga banyak Gitu kan Tapi hati-hati aja ya Penyakit Disini tuh dibilang When it came to alcohol There is an all Or nothing Attitude Pokoknya Orang Sweden Tipisnya adalah Suka dengan Alkohol Jadi alkohol itu Adalah kehidupan Sehari-hari Disini ya Walaupun satu gelas Sehari gitu Itu normal Jadi bukan sesuatu Yang luar biasa Walaupun Zaman dulunya Orang Sweden itu Minum alkohol Itu sebagai Daily gitu Pengganti air putih Tapi sekarang Sudah mulai dibatasin Dengan Apa namanya Dominasi pasar Oleh pemerintah Dalam penjualan alkohol Jadi hanya pemerintah aja Yang menjual alkohol Itu dengan tujuan Mereka membatasi Alkohol Yang beredar Di masyarakat Walaupun begitu Tetap aja banyak orang Mabuhai Yang Berkeliaran di jalanan Bahkan sampai tepar-tepar Kadang kalau misalnya Weekend Berikutnya adalah Logom Itu pernah aku bahas Di video Yang dulu ya Logom itu Mereka itu Tidak mau Tidak suka berlebihan Cukup-cukup aja Yang sedang-sedang saja Yang sedang-sedang saja Kayak Mbak Fetty Vera Berikutnya adalah Mereka Tidak suka Dengan pertemuan spontan Terutama Dengan tetaga Ini Ini bener banget Karena apa Karena Ya mereka Kita hampir jarang Di sini Untuk ngunjungin Temen Atau bahkan keluarga Tanpa kita janjian dulu Gak bisa tuh yang Eh aku deket rumahmu nih Aku ke rumahmu ya Gitu Gak bisa Gitu Jadi Mereka harus janjian Gitu Dan tetangga Itu Tidak suka Dengan pertemuan Spontan Itu bener banget Karena aku Dulu Ini Sampai sekarang Aku tuh gak bisa lupa Perasaanku yang menyakitkan Waktu aku ketemu sama tetangga aku itu Di jalan Dari jauh Dia itu udah ngeliat aku Terus langsung tiba-tiba pindah Pindah Sisi gitu loh Dia nyebrang Supaya gak ketemu papasan sama aku Oke itu sekali Aku pikir Oh mungkin dia Ya memang mau Pindah jalur aja Gitu Tapi kedua kalinya Aku ketemu sama si tetangga ku itu Wess jelas-jelas moto loh Itu di depan mata Itu tuh jaraknya kita tuh Cuman setengah meter Gitu Papasan Karena dia habis belok gitu Mungkin gak ada Gak kesempatan Gak ada kesempatan Untuk dia Apa namanya Ganti Jalur gitu Jadi terus tiba-tiba dia liat Tapi Aku senyum Aku tuh bingung kan Senyum gak ya Senyum gak ya Tapi Akhirnya aku senyum Dan dia gak ngeliat dong Bang Apakah aku tuh Apa gelap gitu Gak gak gelap Waktu itu summer Terus aku tuh juga gak pake topi Aku gak pake masker Emang gak ada Gak maskeran Terus Dia Gak ngeliat aku Gitu Kayak pura-pura gak kenal Tapi ya Begitulah Untung aku udah pindah sekarang Disini baik-baik Karena disini lebih Campur-campur orangnya Dan berikutnya Mereka itu Upno Konsensus Itu sama istilahnya Kayak Musyawarah Mufakat Sebenernya Jadi mereka Misalnya dalam Meeting kantor Gitu Semua orang Pendapat semua orang itu Akan diterima Akan ditampung Sampai akhirnya Mendapatkan Kesimpulan Atau kesepakatan Bersama Jadi gak ada tuh Yang dibilang Oh gak bisa Atau mungkin Kalau misalnya Kamu mau bilang Ide orang lain itu Jelek Itu kamu gak boleh Bilang secara terbuka Ide kamu tuh jelek Gitu Gak boleh Jadi harus bilang Oh Ide kamu bagus sekali Aku akan menerima Tapi Jadi harus Kamu kalau misalnya Mau mengucapkan Sesuatu yang negatif Itu harus Menyampaikan sesuatu Yang positif dulu Gitu Gak boleh langsung Belak-belakan Berikutnya adalah Tipikal orang Swedia Yaitu Huse Shin Huse Shin itu adalah Kalau kamu mengunjungi Rumah orang Untuk pertama kali Itu kamu wajib Untuk Menunjukkan Semua ruangan Yang ada Di rumah kamu Gitu Jadi kalau Kamu Misalnya Mau mengundang orang Jangan Ruang tamu Atau ruang makan aja Yang kamu bersihin ya Kamu Mendingan Kamu harus bersihin Semuanya Karena Kalau misalnya Dia orang pertama Baru pertama kali Datang ke rumah Dan aku kan kadang juga Gak kepikiran gitu kan Terus kadang-kadang Mereka tuh nungguin Jadi Kita boleh gak Ngeliat rumahnya Gitu Oh Oke Gitu Jadi Dibukalah semua Kamarnya Ditunjukin Oh ini kamarku Oh ini kamar keluarga Jadi bahkan kamar itu Harus dibuka Like Menurutku Ah Ya elah Kenapa sih Harus kamar juga Gitu kan Jadi Itu udah biasa banget Kenapa gitu Hussein ini Tipikal orang Sweden Untuk menunjukkan rumahnya Karena Adalah suatu kebanggaan Buat mereka itu Untuk menunjukkan rumah mereka Kenapa? Karena mereka itu Menghabiskan uang yang besar Untuk investasi rumah mereka itu Gitu Jadi rumah di Sweden itu Gak ada yang murah Jadi Itu adalah suatu kebanggaan Mungkin ya Buat mereka Untuk bisa nunjukin Ini loh rumah aku Yang Yang udah aku cicil Seumur hidup Yang Yang udah kita perjuangkan Mungkin mereka ngumpulin DP-nya selama-lamanya Gitu kan Terus akhirnya bisa nyicil Nyicil loh ya Belum tentu Jadi Sweden itu juga Penduduknya Mostly itu Punya hutang yang besar Jadi Gak usah Malu Buat kalian-kalian yang di Indonesia juga Punya hutang Kalau misalnya punya hutang Tapi Hutangnya jangan hutang konsumtif ya Hutangnya yang untuk Kebutuhan primer Tempat tinggal Bukan untuk Jalan-jalan Atau untuk Happy-happy Yang tidak Primer Berikutnya Orang Sweden itu Membutuhkan Alasan khusus Untuk Ngumpul Gitu Jadi Kamu gak bisa ngajak orang Eh nongkrong yuk Eh kita nongkrong kesini Ngapain gitu Kamu harus Menyampaikan alasan khusus Misalnya Oh aku Mau ada paduan suara nih Gitu Atau apa ya Atau Aku ada Cara membaca buku bersama Nah itu bisa Tapi gak bisa Kalian kalau misalnya Eh kita nongkrong yuk Ngapain Ya nongkrong aja Gitu Oh reso Gak bisa gitu Harus ada alasan Untuk Berkumpul Keluar-keluar Tanpa alasan gitu Gak umum Disini Berikutnya adalah Tipis Fanska Adalah mereka itu Terlihat Sangat baik Tapi kalian Tidak tahu Sebenarnya Apa yang mereka Pikirkan Ini bener banget Mereka itu di luar tuh So sweet Baik Eh ya ampun Kamu baik banget Oh ya aku jadi inget Satu Kata-kata yang pernah Aku inget Oh ya kamu itu Yang terbaik Yang pernah kita miliki Kamu adalah Internship terbaik Yang pernah kita miliki Dari yang sebelum-sebelumnya But what Tapi dia bilang Aku gak bisa Ngasih kamu pekerjaan Terus That's it Tanpa alasan yang jelas Katanya alasannya Bahasa suede aku jelek Terus tiba-tiba Aku langsung ditinggal Dari ruangan itu Karena Kayak Hah Jadi kayak Kayaknya baik gitu Tapi kok sadis ya Maksudnya kayak Bertolak belakang gitu Dengan wajahnya yang Smiling Terus ternyata Menyakitkan gitu Bisa menyakitkan kayak gitu Semua orang kayaknya kayak gitu juga sih Iya gak sih Tipis fanska berikutnya adalah Mereka itu Suka sekali mengucapkan Tuck for mothin Kalau mereka habis makan Gitu Dan kalau misalnya Mereka baru bertemu Sama orang yang Mereka undang Maksudnya Misalnya mereka Ngundang orang nih Ke rumah Terus Mereka ketemu Di rumah Terus Tuck for senas Jadi Terima kasih untuk Terakhir kali kemarin dulu Waktu kita ketemu Jadi kamu Wajib mengucapkan itu gitu Waktu kalau Kamu ketemu Sama Orang Yang Sebelumnya sudah Kamu temuin gitu Ngerti gak sih Berikutnya adalah Yang paling penting Bahwa mereka itu Tipis fanska Adalah mereka itu Memikirkan Banget Untuk sampai Ke kesimpulan Apa aja sih Tipis fanska Jadi itu dia Semua Tipis fanska Yang dibahas Di buku Spartan Di pelajaranku Kalau misalnya Kalian punya Contoh-contoh Tipis fanska Lainnya Silahkan Comment di kolom Komentar Atau misalnya Setuju gak sih Kalian Atau mungkin ada Pengalaman yang sama Dengan tipis fanska Yang aku Ceritain Silahkan juga Comment di kolom Komentar Jangan lupa Di share Di subscribe Juga Channelnya Dan ikutin Kanal ini Dan juga Share ke teman-teman Kalian yang mungkin Mau mengunjungi Sweden Atau yang kenal Sama orang Sweden Atau yang mau datang Ke Sweden Apapun yang berhubungan Dengan Sweden Atau mungkin mereka Pengen ke Eropa Tapi gak tau Sweden Silahkan kalian Share video ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Hei do